Allah tidak bertempat, ini harus kita yakin akhidah kita adi sunnati wal ja'atil asy'ariati Allah, jangan katakan Allah bertempat di atas langit, jangan katakan Allah bertempat di arsh tapi Allah menciptakan langit dan arsh Istawa itu maknanya banyak sampai anda mungkin bisa dilihat di salah satu buku kami yang indah yang memahami perbedaan ulama, kita coba hadirkan disana makna Istawa coba jadi kok idahnya begini satu kalimat akan kita mengerti biarpun kita sudah mengerti lafadnya tapi kalau kalimat tersebut dinisbatkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu tidak akan faham kita tapi kalau kita mengetahui sesuatu dan kalimat sesuatu, kalimat tersebut kita memahami maknanya kita begitu mudah untuk memahaminya contoh, kalau dikatakan tangan manusia kita sudah paham tangan itu ini bagian yang kecil nempel bersekambung pada bagian yang besar dan bagian kecil tersebut digunakan untuk menyempurnakan keinginan untuk menyelesaikan kemauan daripada yang lainnya sehingga baru dan sebagainya dan karena kita tahu tangan, makna tangan adalah bagian kecil bagian kecil dari bagian yang besar sehingga disaat kita bicara tentang cangkir tangannya cangkir, pegang tangannya langsung faham moral ada cangkir, ada pegangannya pegang tangannya orang tidak usah bilang, mana tangannya? tidak ada tolong pegang tangannya pintu istilah itu tangannya pintu, langsung pegangannya nah begitu juga tangannya panci dan sebagainya nah karena kita tahu tangan dan kita tahu apa yang yang memiliki tangan langsung faham sehingga tangannya monyet tangannya manusia orang faham semuanya karena apa? tahu monyet tahu tangan tangan adalah bagian kecil yang berada pada sesuatu yang lebih besar nah begitu juga istawa kita akan tahu makna istawa jika kita tahu siapa yang beristiwa istawa maknanya jelas jelasnya adalah sejelas sesuatu yang beristiwa tersebut kalau kita tahu sesuatu yang beristiwa tersebut maka kita akan tahu bagaimana cara istiwanya sementara istawa disini dinisbatkan kepada Allah dan kita sudah tahu rambu-rambu bahasanya Allah adalah zat yang maha ada tapi kita tidak tahu hakikatnya tidak tahu hakikatnya Allah yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas Allah ada dan kita hanya bisa mengenali Allah dengan sifat-sifatnya Allah yang maha segalanya tidak boleh masuk dalam liputan akal liputan akal kita tidak Allah yang menceritakan akal kita jadi kita tidak tahu zat Allah kalau kita zatnya manusia zatnya binatang kita tahu sehingga di saat disebut duduk berdirinya sesuatu tersebut kita faham berdiri yang gajah bukan berarti kakinya tangannya langsung ke atas kan begitu berdirinya gajah kalau lihat berdiri ya Allah berdiri manusia suruh berdiri langsung berdiri dengan kakinya cuman kalau kita menyifati oh kambing berdiri langsung minta ke orang ya salah padahal kalimatnya sama-sama berdiri kenapa? karena berdiri kalimatnya sudah jelas bagi kita dari rendah menuju ke atas berdiri berdirinya bangunan berdirinya manusia coba kalau kita kenisbatkan pada kambing berdiri ya kambingnya berdiri apakah kebayang di otak anda misalnya kambing tangannya ke atas begini? enggak kan? ya tidak karena apa? anda memahami berdirinya kambing ya itu dengan kaki empatnya karena kambing berdirinya manusia manusia berdiri maka kalau masih merangkak belum diangkak berdiri kan begitu? berdirinya pohon ya dari runtuh berdiri bukanlah kelihatan kakinya dua begitu enggak berdirinya bangunan juga begitu berdirinya tenda seperti apa coba jadi tergantung siapa yang berdiri baru kita mengerti lafad berdiri makna berdiri nah tapi kalau kita tidak tahu sesuatu tersebut bagaimana kita menyifati berdiri misalnya kita contohkan istawa istawa itu banyak artinya coba kita akan hadirkan beberapa makna di dalam Al-Quran misalnya ada dikatakan tentang Rauh Nabi Nuh ternyata Rauh Nabi Nuh itu nanti setelah taufan dahsyat sehingga semesta ini apa bumi ini tenggelam kemudian yang selamat hanya Rauh Nabi Nuh dan yang berada di dalamnya kemudian setelah mulai rada air bah kemudian tiba-tiba setelah itu istawat si Rauh apa Rauh tersebut istawat bersandar alal judi ke atas gunung judi kita mengatakan istawa istawa ini apakah artinya berkuasa yang gak dongo kayo berkuasa apa perau kok berkuasa berarti ya berlabuh atau bersandar bersandar di mana gunung namanya gunung judi kemudian disebutkan wasstawa fastawa ala suqhi ini menceritakan tentang pepohonan yang istawa ala suqhi wasstawa ternyata lurus ke atas lurus di atas pohonnya pepohonan tumbuh istawa ala suqhi suq suq adalah pohon bawahnya terus ke atas ternyata wasstawa ke atas bukan menguasai juga maknanya bukan duduk juga dan bukan berlabuh bukan bersandar seperti perauk ada ayat lagi walamma balau ha'asyuddahu wasstawa ini kisah Sa'idila Musa setelah menjadi kuat dan sempurna kekuatannya kekuatannya ternyata istawa sempurna kekuatannya apakah kita katakan istawa seperti pohon berdiri Nabi Musa atau berlabuh bersandar seperti seperti perauk enggak dong karena apa berbeda yang yang punya istiwa istiwanya manusia istiwanya Nabi Musa disini menjadi kuat hal yastawi istawa yastawi ala amma wal basir ini adalah apakah sama antara yang istawa juga apakah kita katakan duduk enggak juga enggak bisa dikatakan duduk jadi ada makna-makna yang harus di ada lagi beristiwa di atas kerajaan artinya menguasai istawa menguasai atas kerajaan istawa to'amu istawa to'amu dalam bahasa anda lihat di kamus istawa to'amu misbah munir menyebutkan istawa maksudnya masa dulu istawa ilai rak khasadah menuju jadi istawa itu maknanya banyak akan tetapi seseorang akan mengerti makna istawa kalau tahu siapa yang beristiwa paham tahu makna istawa kalau kita tahu siapa yang beristiwa kita tahu pohon maka istiwanya pun adalah ke atas tinggi perahu kita tahu seorang yang tumbuh besar istawa Nabi Musa adalah kakak kakak perkasa perahu bersandar dan seterusnya jadi kita akan baru tahu makna istawa kalau kita tahu siapa yang beristiwa selagi kita tidak tahu beristiwa maka kita dah misalnya saya menyebut kalimat yang aneh bagi anda hahihua hahihuhha gimana istiwanya hahihuhha anda pun bingung karena anda tidak tahu hahihuhha apakah jenis binatang atau pepohonan maka anda bisa mengatakan istiwanya berdiri atau ke atas atau bagaimana gak bisa nah anda tidak tahu hahihuhha baik kemudian kita kembali kepada ayat Al-Quran kita tidak tahu that nya Allah jalla jalalu makanya kalau dinisbatkan kepada Allah sesuatu yang dohirnya seperti manusia tentang tangan tentang mata tentang istiwa ya jangan dibawa kepada makna yang selama ini kita fahami kita paham tangan dong kita paham tentang istiwa tapi disat dinisbatkan kepada Allah menjadi tidak mengerti karena apa kita tidak tahu Allah dan lai saka mitri Allah tidak seperti apapun dari makhluknya laidahlah ko'idah harus fahami anda jangan maksakan saya tahu Allah that Allah ini anda telah salah orang tidak tahu mengatakan tahu that Allah disaat kita tidak tahu that Allah lalu kita mendapatkan kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada Allah dari sesuatu yang biasa pada manusia mata, tangan, betis, dan sebagainya maka begitu mudah bagi orang yang faham tentang ko'idah ini selagi aku tidak tahu that Allah tidak mungkin aku bawa kepada makna yang selama ini aku fahami tentu maknanya beda nah seperti itu nah kemudian dari makna-makna itu disesuaikan dong kita cari dari makna-makna ada makna istawa ada pohon istawa pohon istawi ada pohon istawi masa langsung kita artikan duduk ya kita cari apa sih makna yang cocok dengan pohon maka pohon meninggi ke atas sekarang ada makna istiwa yang banyak sekali lalu apa yang paling cocok dengan keagungan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dari makna-mana ada ulama memileh bukan merubah Al-Quran istawa bimakna istawalah berkuasa dan seterusnya dan itu pun itu namanya ta'wil dan itu namanya itu pun juga bersandarkan dengan bersandarkan dengan riwayat-riwayat atau hadis atau ayat Allah ma kuasa atas segala sesuatu dan arsh termasuk sesuatu Allah miliki Allah berkuasa di atas arsh selesai Allah tidak bertempat ini harus kita yakin akidah kita Allah jangan katakan Allah bertempat di atas langit jangan katakan Allah bertempat di arsh tapi Allah menciptakan langit dan arsh ada pun tentang Allah beristiwa di atas arsh makna istawa adalah kita tidak atas Allah maka kita bisa menentukan makna kecuali kita ambil makna yang sesuai dengan dan keagungan Allah istawa makna berkuasa Allah maha kuasa dan Allah maha menguasai Allah maha kuasa menghabarkan di atas segala sesuatu ini adalah tentang makna istawa kemudian kita lanjutkan jadi di dalam pembahasan ayat-ayat semacam ini ada dua kelompok yang sama mengatakan tidak ada ayat begitu itu mengingkari bagaimana mengingkari ada disebutkan dalam Al-Quran tentang tangan ada tentang mata tentang betis dan seterusnya nah ada sebagian orang yang mujassimah mengatakan seperti jisim musyabiyah menyerubahkan dengan makhluknya kita adalah tengah-tengah kita tidak mengatakan maksudnya tidak ada ayat Al-Quran ini tapi kita kata ada ayat Al-Quran tapi maknanya kita tunggu dulu nah jadi ada dalam dalam yang kami tuliskan dalam kitab indahnya memahami perbedaan ulama adalah langkah-langkah di saat kita memahami ayat-ayat seperti itu yang pertama adalah kita katakan bahasanya kita mengatakan ayat ini ada karena Allah telah menurunkannya jangan ingkari ayat-ayat tentang mata ayat tentang istiwa kita mengatakan ada kita katakan ada kan memang ada dalam Al-Quran cuma setelah itu tentang maknanya yang kedua kita jauhkan dari makna Al-Buhir yang selama ini kita fahami karena kita tidak tahu that Allah lalu ada kalimat yang disuatkan pada Allah gak mungkin kita beri makna seperti yang kita fahami dan ingat kita semua akan memahami satu kalimat sesuai dengan pengalaman kita yang tidak ada pengalaman yang gak akan bisa memahami khayal secanggih apapun pasti khayal kita berdasarkan sesuatu sesuatu khayal tentang rumah bagus pernah melihat rumah khayal tentang mobil bagus pernah melihat huduk khayal tentang seorang yang fisiknya bagus karena pernah melihat manusia khayal tentang khayal itu begitu khayal itu tidak mungkin dari nol paling dari sesuatu yang ada dikumpulkan dikumpulkan bukan diambil yang terbagus terbaik terbaik kalau dirumuskan dikumpulkan di otaknya seperti itu nah kita tidak akan bisa memahami lafad kecuali dengan pengalaman kita la istiwa kita tahu dengan pengalaman kita ya tahu pengalaman kita tapi di saat dirisbatkan kepada Allah kita harus bahasanya aku tidak tahu that Allah maka sesuatu ke segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah maka kita tidak bisa menisbatkan begitu saja serta-merta tapi harus kita menggunakan cara yaitu cara alisunati walijamati pertama dengan menyerahkan kepada Allah yaitu dengan cara kita menetapkan bahasanya itu ada dalam Al-Quran dan disabdakan Nabi yang kedua kita jawabkan dari makna zuhir kemudian yang ketiga kita serahkan artinya kepada Allah menjauhkan dari makna zuhir itu paling asas di dalam madhab ini menjauhkan dari makna zuhir kenapa? kalau kita tetapkan makna zuhir akan menjadikan kita keluar daripada akidah yang benar kemudian yang kedua adalah dengan cara ta'wil sama mengatakan ada karena sudah ada dalam Al-Quran kemudian setelah itu kita jauhkan dari makna zuhirnya kemudian yang ketiga mencari makna-makna yang makna-makna lafad tersebut yang terjadi pada makhluk makna lafad-lafad lafad seperti istawad istawadnya istawadnya perahu istawadnya pohon istawadnya makanan istawadnya buah-buahan istawadnya manusia itu bukan cejer baru setelah itu kita mengambil salah satu dari makna yang sesuai dengan keagungan terhadap Allah bukan duduk bukan jalan-jalan bukan tapi kita ambil sesuatu yang sesuai dengan keagungan terhadap Allah maka peralma mengatakan istawad bukan merubah ayat istawad menjadi istawad tidak tapi makna istawad adalah berkuasa menguasai dan seterusnya ini adalah cara yang perlu dihadirkan ingat Allah yang menciptakan tempat Allah tidak perlu tempat sebelum menciptakan tempat Allah ada dan setelah Allah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat ars bukan tempat Allah tapi ars adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini insyaAllah yang bisa kami hadirkan Allah yang menciptakan Allah yang memiliki Allah memiliki langit dan bumi dan semua yang ada di antara kolong langit di bawah langit dan bumi dan yang ke dalam ke bumi sebanyak apapun adalah Allah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak ada yang bukan milik Allah maka ini ada hubungannya dengan Rahman al-Azistawa Allah memiliki segala sesuatu Allah memiliki ars dan segala yang ada di dalamnya sementara apa ars adalah termasuk akumnya ciptaan Allah paling besar ciptaan Allah maka kalau ars milik Allah maka yang di dalamnya adalah juga dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala milik Allah seperti gambarannya rumah ini anda semuanya adalah milik si Fulan ya teru biar pernah ada paku kecil tetap miliknya tidak usah bertanya milik siapa begitu juga ars adalah di bawah kuasaan Allah ars adalah milik Allah maka semua yang ada di langit di kolong langit dan di dalam bumi adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini saja insya Allah bisa kami hadirkan atau kami sempurkan ketahulah Allah tidak memerlukan tempat tidak ada istilah jauh dan dekat karena Allah tidak perlu jarak ada pun kalau kita sebut jauhnya Allah dari kita adalah jauhnya hati kita jauhnya keimanan kita jauhnya kita mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah maha dekat dekat dan dekat yang bukan dekat yang tempat sehingga apapun yang kita lintaskan di hati Allah maha tahu maka sesungguhnya kalau kau berkata yang jelas berkata yang jelas dalam panjatan doamu keloh kesahmu rintang lintang lintasan-lintasan hatimu maka ketilah Allah maha tahu kepada yang kau tampakkan dalam melisanmu kau tampakkan dalam perilakumu atau yang masih kau tampakkan di dalam pikiranmu dalam hatimu Allah maha tahu maka dari itu lihat Allah yang muasai kita Allah yang muasai diri kita Allah yang muasai hati kita maka Allah tahu apa yang ada di hati kita maka dari itu jangan punya lintasan Jangan punya pikiran-pikiran kotor Jangan punya rencana-rencana yang tidak baik Karena sungguh Allah adalah Semoga Allah memberikan pada kita Pemahaman yang benar Semoga Allah memberikan pada kita kebaikan dunia akhirat Selamat dunia akhirat Sahabat Albajad TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sallam